Terkait permasalahan gagal ginjal akut pada anak di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan alat cuci darah anak di RSUD Abdul Manap, Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi saat ini telah memiliki alat cuci darah anak guna membantu proses pengobatan anak-anak yang mengalami ginjal akut atau gagal ginjal di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa alat cuci darah anak yang akan digunakan bagi penderita gagal ginjal atau ginjal akut ini telah disiapkan oleh pemerintah Kota Jambi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manap, Kota Jambi. Meskipun telah tersedia, Maulana berharap agar alat cuci darah anak itu tidak digunakan. Dalam arti lain, tidak ada lagi anak-anak di Kota Jambi yang menderita ginjal akut atau gagal ginjal. Deteksi di Jambi semua rumah sakit bisa. Dengan menggunakan pemeriksaan laboratorium, kurium gratinin, ada USG ginjal, ada macam-macam bisa. Yang tidak bisa itu cuci darah untuk anak kecil. Nah, ini yang tadi baru dilaporkan oleh Dr. Lisa, sudah datang. Walaupun datang, kalau bisa jangan dipakai, saya bilang. Supaya tidak ada, berarti kan tidak ada yang tidak ada yang giljal ginjal. Sandi, Jek TV, melaporkan.